Pemirsa disampun kebungkahnya ne border utawi perbatasan internasional oleh pemerintah Tiongkok. Ring tanggal kutus Januari senisampun lintang, wilangan pengerahu Wisman Tiongkok ke daya tarik wisata di TW Tanah Lot Tabanan, Kantun Akidik. Ini kein ucap ke Cina yang saking wilangan pengerahu selami kali sasih pungkuran, wantah dasaan diri asasih. Wantah kalih dasa kantas tigang dasa diri Awuko, miwah ring sasih Februari, wantah nincap akide antuk kata wilangan kalih dasa kantos sekat diri Awuko. Kewentanan ini ucap majanten nenten mesai sarang wilangan sedurung pandemi, pengarah Wisman Tiongkok dok punike, sida kantas kalih tali diri Awuko. Kita di kawasan DTW Tanah Lot untuk menerima kunjungan Tiongkok, Cina, kita secara menjeman, kita siap dan menerima kedatangan Cina. Dari bulan Januari, kita ada beberapa kedatangan tamu Cina tidak semaksimal sebelum COVID yang dulu, yaitu sekitar 20-30 orang di bulan Januari. Kita di bulan Februari kemarin sudah masuk sekitar 20-50 orang. Artinya itu mungkin kapalan yang mereka datang, tidak seperti yang sebelum COVID yaitu rombongan. Karena harapan kita dulu Cina lebih banyak datang dibandingkan dengan tamu Eropa. Mereka sekalian rombongan 5 bus, kadang-kadang sampai sebelum bus kunjungan ke kawasan kami di DTW Tanah Lot. Asapuniko Talor Yening, selahin saking wilangan pengaruh setawan Indujab, kekantengan sampun gelimbak, jadiastun durung manggih ancang wilangan sekadih sedurung pandemi. Haris pengaruh Wisman, Asia, akehan, rauh saking Vietnam, Taiwan, Malaysia, mewah Thailand. Lianan punika Wisman Eropa, kantun akehan rauh saking Rusia, Jerman, Belanda, mewah Australia. Pengaruh Wisdom ke DTW Tanah Lot, akehan saking sisya mewah keluarga, antuk rombongan. Arahina kata pengaruh Wisdom kantus limang talian diri. Manipisis Bali, nguningayang.